Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Safira Ersasywi Ajiwiza Di sini akan menyampaikan hasil riset saya yang berjudul Analisis Evolusi Kelompok Gintik Matahari Berdasarkan dimensi fraktal dari AR 12192 dan AR 12209 Yang dilakukan oleh saya dan juga pembimbing saya Pak Dhani Herdi Wijaya Dari Prodi Astronomi ITB Berikut adalah outline pemaparan kali ini Yang terdiri dari pendahuluan, data dan metodologi, hasil dan pembahasan serta kesimpulan Untuk pendahuluannya, alasan untuk penelitian evolusi dari kelompok bintik matahari ini Dirasa penting karena bintik matahari yang mencerminkan daerah di permukaan matahari Dengan kuat medan magnetik yang besar ini Dapat memicu berbagai aktivitas energetik matahari Seperti solar flares atau ledakan matahari Dimana pada umumnya muncul sebagai suatu kelompok yang disebut sebagai active region atau AR Dimana pada penelitian sebelumnya menemukan bahwa evolusi dari AR ini Biasanya bergantung pada ukuran AR-nya dan juga kompleksitas magnetiknya Penelitian lanjutan juga mencatat bahwa AR yang lebih luas dan kompleks Akan memproduksi lebih banyak ledakan matahari dengan energi yang lebih besar Oleh karena itu pada penelitian ini digunakan data dari AR-12192 Yang merupakan AR terbesar pada siklus ke-24 dan juga rekurang sunscope-nya yaitu AR-12209 Data yang digunakan berupa citra yang diambil dari bujur heliografik kurang dari 60 derajat Untuk meminimalisir efek proyeksi dan juga diambil dari database IAS SDO Menggunakan HMI Continuum Filter Terdiri dari 31 citra dalam pengolahannya Yang mana diambil dari 19 hingga 27 Oktober untuk AR-12192 Dan 16 hingga 23 November untuk AR-1219 Untuk metode analisisnya dilakukan menggunakan dimensi fraktal Yang mana untuk mengukur tingkat kompleksitas dari suatu objek yang kompleks Yang memiliki pola kekasaran dan fragmentasi dan juga bentuk yang irregular Untuk mendapatkan nilai FD-nya ini dilakukan dengan metode box counting Yang mana melakukan pengukuran perimeter dari suatu objek Dengan menghitung berapa banyak box atau kotak yang melingkupi suatu objek tersebut Nilai FD tersebut diperoleh dari log N dibagi log epsilon Dengan N merupakan jumlah box dan epsilon merupakan ukuran dari box Yang dapat juga dilakukan secara repetisi dengan ukuran box yang berbeda-beda Sehingga nanti hasilnya dilakukan plotting antara log N sebagai sumbu Y Dan log epsilon sebagai sumbu X Dan nilai FD-nya diperoleh dari hasil gradient-nya atau kemiringannya Selain itu juga digunakan first exponent untuk mempresentasikan smoothness dari data Pada penelitian ini yang mana hubungan antara FD dan HE tercantum pada persamaan di slide Dimana nilai HE ini merentang dari 0 hingga 1 Ketika HE menuju 1 maka data bersifat persisten Dan ketika HE menuju 0 maka data bersifat anti-persisten Dan ketika HE sama dengan 0,5 maka data merepresentasikan gerak bronian Dari hasil pengukuran diperoleh untuk evolusi AR 12192 Memiliki rentang nilai FD dari 1,31 hingga 1,52 Dengan nilai HE-nya merentang dari 0,69 hingga 0,48 Dengan minum value-nya 0,58 Hal ini mengindikasikan bahwa data dari AR 12192 bersifat persisten Sedangkan dari proses regresi linear plotting data tersebut Memperoleh nilai gradient yang bernilai positif Yang menandakan adanya positive correlation Atau nilai FD naik sepanjang masa hidupnya Sedangkan untuk AR 12209 Nilainya lebih kecil untuk nilai FD-nya Yaitu dari 1,12 hingga 1,35 Dengan nilai HE-nya dari 0,65 hingga 0,88 Dengan minum value-nya 0,765 Hal ini juga menandakan bahwa data dari AR 12209 juga bersifat persisten Sedangkan dari linear regression-nya Diperoleh gradient yang bernilai negatif Yang menandakan bahwa adanya hubungan yang negatif Antara nilai FD terhadap waktu Dimana berarti nilai FD ini menurun sepanjang masa evolusi AR 12209 Oleh karena itu dapat disimpulkan Untuk evolusi total dari AR 12192 Memiliki rentang nilai FD dari 1,12 hingga 1,52 Dengan minum value-nya 1,37 Sedangkan dari penelitian sebelumnya Dari Zafar et al. pada tahun 2020 Juga mengamati AR 12192 Yang memperoleh nilai cukup mirip dengan penelitian ini Yaitu 1 hingga 1,5 untuk total evolusinya Yang menggunakan metode yang sama yaitu works counting Dan juga dibandingkan dengan correlation dimension Studi lain dari Herdi Ujaya dan Indra Jaja Menemukan nilai FD value untuk sunspot group Dari Januari 1749 hingga Desember 2000 Memiliki rentang 0,5 hingga 1,5 Yang mana nilai minimum di sini lebih rendah dibandingkan pada penelitian ini Karena pada penelitian ini ada batasan Pengukuran hanya dilakukan ketika posisi AR berada di kurang dari 60 derajat Sehingga tidak semua evolusinya dapat teramati Kemudian dari penelitian Milovanov dan Zelenghi Menemukan nilai min value dari FD Itu sekitar 1,24 untuk sunspot secara umum Yang mana nilainya lebih kecil pada sunspot AR 12192 Karena AR 12192 merupakan kelompok bintik matahari yang besar Yang bahkan tercatat sebagai 33 AR terbesar Dari tahun 1870-an hingga tahun ini Kemudian dilihat juga Adanya ledakan matahari pada AR 12192 Namun hanya pada AR 12192 saja Yang terjadi pada 22, 24, 25, dan 26 Oktober Sedangkan pada AR 12209 Hanya terjadi ledakan matahari kelas C yang mengindikasikan bahwa AR 12192 lebih aktif Dibandingkan AR 12209 Dari penelitian ini menemukan bahwa Ledakan matahari kelas X pada AR 12192 ini Terjadi ketika nilai FD-nya lebih besar dari 1,42 Sedangkan pada penelitian McEthere menemukan bahwa Ledakan matahari kelas X memerlukan nilai FD value Yang lebih dari 1,25 Selain itu penelitian dari Dominikas et al. Membuat kesimpulan bahwa nilai FD value Untuk solar magnetik berkorelasi juga Untuk indeks aktivitas matahari Seperti ledakan matahari maupun CMA Berikut kesimpulan dari penelitian ini Dimana nilai FD dari AR 12192 sebagai active group Mengalami peningkatan dengan rentang nilainya 1,31 hingga 1,52 Yang mana data ini bersifat persisten dan correlated Sedangkan untuk AR 12209 yang merupakan decaying group Mengalami penurunan dengan rentang nilai 1,12 hingga 1,35 Yang mana datanya bersifat persisten dan correlated Sedangkan untuk tingkat kompleksitas AR 12192 Lebih besar di awal evolusinya dibanding pada akhir evolusinya Untuk total evolusinya Oleh karena itu analisis dari nilai FD ini Kompatibel untuk digunakan sebagai studi evolusi Kelompok bentik matahari Untuk langkah selanjutnya Nilai FD value ini juga dapat dilakukan Untuk memprediksi aktivitas energetik matahari Dalam kasus ini merupakan ledakan matahari kelas X Yang mana pada AR 12192 Memerlukan nilai FD value yang lebih dari 1,42 Berikut referensi yang saya gunakan Terima kasih atas waktunya Terima kasih Saudara Safira Ersasiwi Baik Bapak Ibu dan hadirin semuanya Kita masih punya waktu beberapa menit Barangkali ada yang tidak menyampaikan pertanyaan Silakan Silakan Bu Kiki Baik terima kasih Safira kalau saya tidak salah menangkap Ini data FD nya Jadi untuk perhitungan FD itu Dilakukan sepanjang umur dari grup sunspot tersebut Betul begitu ya Tadi juga disampaikan bahwa Mungkin ini bisa juga untuk memprediksi Begitu ya Kedepannya Namun apakah ada studi Yang menunjukkan seberapa baik Kalau seandainya Kita hanya punya data Yang tidak sampai seumur Grup sunspot tersebut Jadi di awal-awal Kalau sudah ada datanya Apakah kalau trendnya itu Nanti kalau diekstrapolasi Misalkan itu akan tidak berubah Apakah sudah ada studi yang seperti itu Atau harus menunggu itu lengkap dulu Lalu kemudian kita baru tahu nilainya Nah kalau seperti itu kan akan sulit untuk memprediksi Apakah jelas ya Bisa ditangkap ya Oke silahkan Kalau dari Untuk prediksi ya Bu Berarti maksudnya Untuk sunspot grup evolution Pastinya Dari sunspotnya sendiri itu kan Banyak aspek ya Untuk evolusinya Baik dari polaritasnya Terus ada juga luas Apa Luas dari Kelompok bintik mataharinya Atau AR-nya Terus ada berbagai macam Bahkan di interior Dari matahari sendiri Yang masih perlu Untuk dipelajari Tapi secara garis besar Kalau dilihat polanya Hampir sama dengan Klasifikasi atau Apa ya Teori untuk evolusi sunspot yang lainnya Yaitu di awal Akan mengalami kenaikan Terus nanti untuk akhir evolusinya Akan mengalami penurunan Tapi pastinya ada dinamika Yang Enggak selalu Apa Naik dan turun gitu Pasti Ada Dinamika yang tidak membuat Itu lancar lurus gitu Jadi secara kasar bisa diprediksi Prediksi tetapi Tidak akurat gitu ya Iya Mungkin akurasinya Kurang tahu sih Kalau berapa persennya gitu Cuma Pasti bakal ada Perubahan sedikit gitu Karena kalau dilihat dari Dimensi fraktal itu Tidak hanya cuma Bagaimana kompleksitas suatu Citranya itu Bergantung pada luasannya Tapi juga Bergantung pada jumlah bintiknya Dan lain-lain Jadi kompleksitas Citra dari ini tuh Enggak bergantung Hanya pada Luasannya saja Tapi juga Terkadang Digantikan oleh Jumlah bintiknya Karena kalau dari evolusi Melihat dari luas Itu Sepanjang Evolusi awal Kan mengalami peningkatan Terus akan mengalami Penurunan di akhir Tapi kalau dilihat dari jumlah bintik Awalnya mengalami Peningkatan Terus di tengah-tengah Masa Menuju puncaknya itu kan Mengalami pemecahan Jadi Mengalami penggabungan Jadi Jumlah bintiknya akan Semakin dikit Terus waktu Di akhir evolusi Mengalami pemecahan Jadi Nanti yang menggantikan Kompleksitasnya itu Jumlah bintiknya Terima kasih Terima kasih Ibu Kiki Sebetulnya Waktu Sudah Habis Tapi Di sini saya Pak Kalau pertanyaannya Pendek Jawaban pendek Silakan Tapi kalau Misalkan Panjang Silakan Anda untuk Kontak langsung Pada Safira Airstasi Di luar Waktu ini Terima kasih Bu Pertanyaan singkat Boleh Silakan Jawaban singkat Untuk Saudara Safira Apakah Metode ini Juga bisa digunakan Untuk kasus Yang menghasilkan CME Tadi kan hanya dijelaskan Tentang flare saja Terima kasih Terima kasih Sebenarnya Juga ada Studi Lanjut Untuk CME Tapi mungkin Saya belum Mempelajari Bagaimana Perbedaannya Tapi Kemungkinan Juga bisa Terima kasih Sebenarnya Saif Untuk Pes Hai Sebenarnya Terima kasih.